Intro Satu unit musolah dan sebuah pabrik berproduksi kerupuk di Kecamatan Besuki, Situ Bondo, Ludes, Dilalap, Sijako Merah Tapi dengan cepat melahap seluruh isi rumah dan pabrik milik salah seorang warga Kejadian terjadi pada hari Selasa Dinihari saat pemilik rumah sedang tertidur lelap Tak berselang lama, kebaran api dengan cepat membakar seluruh isi pabrik kerupuk dan nyaris membakar rumah warga yang berdampingan Melihat kebakaran, sehontak warga setempat langsung bahu-membahu memadam dengan api menggunakan alat seadanya Tak lama kemudian, satu unit mobil damkar datang ke lokasi kejadian kebakaran tersebut Selama kurang lebih satu jam, petugas damkar dibantu warga setempat berhasil menjinakan Sijako Merah Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Untuk memastikan penyebab kebakaran, kepolisian masih terus melakukan penyelidikan Ribuan hektar sabana di Mbai, Nagekeonu, Satenggar Timur terbakar Kebakaran nyaris menganguskan sejumlah rumah warga Kebakaran sabana terjadi bermula dari sekitar lokasi kesidari Kemudian menjalar hingga Dadiwu serta Airamo Api menjalar dengan cepat karena rumputan sabana telah mengering Akibat cuaca musim kemarau Sejumlah warga umat Gunung Hermon terus berusaha memadamkan api Yang mulai menjalar ke rumah-rumahnya dengan ranting pohon Berkat kesigapan warga, sejumlah rumah aman dari kebakaran Adanya angin tenggara yang terus bertiup membuat petugas pemadam kebakaran cukup kesulitan memadamkan api Kebakaran menyebabkan listrik sebagian rumah warga mati total Akibat kabel listrik hangus terbakar Kapal penumpang KM Cahaya Arafah tenggelam di Tanjung Tokaka Perairan Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Usai bertolak dari pelabuhan Bastiong Kota Ternate menuju Samo Kabupaten Halmahera Selatan Pada pukul 8.30 waktu Indonesia Timur Proses evakuasi puluhan penumpang KM Cahaya Arafah yang dilakukan oleh masyarakat desa Tokaka Maluku Utara Berjalan dramatis Kapal yang mengangkut 66 penumpang dan 4 ABK ini tenggelam akibat dihantam cuaca buruk 13 orang diantaranya hingga kini masih hilang Hingga kini tim gabungan masih berupaya mencari penumpang KM Cahaya Arafah yang hilang di Laut Halmahera Selatan Kericuan antara personel TNI dan sejumlah oknum supporter Borneo FC di Stadion Senggiri Samarinda viral di media sosial Dalam unggahan akun online news underscore IDN, kericuhan pecah akibat oknum supporter yang melempar petasan Saat diingatkan petugas, oknum supporter tidak terima dan terjadilah kericuhan Akibat kericuhan sejumlah supporter nakal diamankan petugas Aksi nekat bajing loncat yang beraksi di jalanan viral di media sosial Tanpa takut mereka beraksi di siang bolong mencuri barang dari truk yang tengah melaju Para pelaku melubangi terpal truk untuk mencuri muatan Aksi nekat bajing loncat ini pun menuai kecaman dari netizen Sebuah jembatan di Indra Giri Hilir, Riau viral dan jadi pusat perhatian publik Pasalnya kondisi jembatan yang rusak parah dan mengenaskan ini sangat membahayakan Ironisnya jembatan ini menjadi akses jalan warga yang mau tak mau dipaksa ekstra hati-hati untuk melintas Karena lengah sedikit, dijamin pengedara motor yang melintas akan terjatuh ke sungai yang mengalir di bawah jembatan rusak ini Akibat mengikuti petunjuk aplikasi pemandu arah, sebuah mobil tersesat di jalur persawahan di kawasan Purwokerto Timur Minibus yang tersesat ini sempat terprosok dan terjebak di lumpur Warga yang berada di sekitar lokasi lantas membantu mengevakuasi mobil yang terjebak ini Lewat panduan warga, pengemudi akhirnya ditunjukkan akses jalan yang benar Apa jadinya bila kucing berduel dengan anak sapi? Dalam menggahan akun forum wartawan Polri, seekor kucing tengah siap berduel dengan seekor anak sapi Bukannya takut, si kucing justru mengejutkan lawannya yang memiliki ukuran tubuh berlipat Akibatnya, si anak sapi ini terjengkang jatuh Kejadian ini pun mendapat tanggapan beragam dari netizen Sebuah rumah makan dan 16 kiosk loket bus terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat, habis terbakar Ketugas bupai keras melukar disir api agar api tidak meluas kebangunan lain yang letaknya berdekatan Pendagang yang panik mengevakuasi barang berharga serta dagangan agar tidak ikut terbakar Kebakaran diduga akibat kebocoran selanggas di salah satu rumah makan Api baru padam setelah satu jam dengan melibatkan delapan unit mobil damkar Polisi masih memburu pelaku penembakan istri anggota TNI AD di Semarang, Jawa Tengah Dalam rekaman CCTV, keempat pelaku berpakaian tertutup mengendari dua sepeda motor Pelaku menuju rumah korban saat melihat korban tiba sepulang menyebut anaknya dari sekolah Pelaku langsung meluncurkan dua kali tembakan dan meninggalkan lokasi Kini korban masih dirawat intensif di rumah sakit Sementara itu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengumpulkan tim hukum TNI untuk turut melakukan penyelidikan bersama kepolisian Polisi meletapkan sopir dan keren terketaki Pertabina yang menyebabkan tabrakan maut di Transyokici, Bubur, Bekasi, Jawa Barat sebagai tersangka Kecelakan maut itu menewaskan 10 orang Sementara salah satu penyintas kecelakaan maut mengatakan Keberadaan trafik LED selain mengakibatkan kemacetan Juga dinilai kerap kali menjadi salah satu penyebab kecelakaan Seorang anak tega membunuh ibu kandungnya hanya karena emosi dimarah ibunya saat diminta membakar ikan Pelaku mencekik dan memukul kepala ibunya hingga tewas Polisi Meringkus Sahawani, perempuan berusia 44 tahun yang tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas Peristiwa berawal saat korban meminta pelaku untuk membakar ikan Namun ikan malah digoreng oleh pelaku Saat korban menanyakan ikan bakarnya, pelaku emosi dan menganiaya ibunya hingga tewas Pelaku mendorong ibunya yang berusia 75 tahun ke arah tungku Kemudian mencekik dan memukul kepala ibunya dengan balok kayu Melihat korban tak berdaya, pelaku pun melarikan diri Pelaku juga sempat memberikan keterangan palsu pada polisi dengan mengaku terjadi perampokan di rumahnya Yang menyebabkan ibunya meninggal dunia karena uang 4 juta rupiah milik korban lain Kenapa? Emosi 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 kenapa itu? Yang ke burungare apa? Oh, sampai ke burungare Loh ke burungare, kenapa kok ibunya harus dibunuh, harus didorong? Ya, dia tahu Karena apa? Emosi Iya Ke burungare Ibu nya minta apa emang? Minta buka Minta dibakarkan ikan Iya Minta dibakarkan ikan Ibu ke burungare, akhirnya emosi Iya Emosi terus diapain? Didorong? Iya Kita temukan adanya kekerasan-kekerasan benda tumbuh yang terdapat pada setujur tumbuh dari korban Hal-hal yang lain juga kami dapati ada bukti berupa alat ya Kayu yang dibuga itu merupakan alat yang digunakan untuk melukai ataupun melumpukan korban Sebelumnya ibu rumah tangga bernama Riani ditemukan tewas di dapur rumahnya di dusun beringin desa Jangkar, Situbondo, Jawa Timur Ditemukan luka di kepala dan bekas sekikan di leher korban Sopir dan kerena trik tanki Pertamina yang menyebabkan tabrakan maut ditetapkan sebagai tersangka Kami akan kembali dengan informasi selengkai BOSA Jada tetap di air Sopir dan kerena truk tangki Pertamina yang menyebabkan tabrakan mau ditetapkan sebagai tersangka